Di kawasan Muara Baru dan saat ini saya berada di lokasi tempat kejadian perkara seorang anak yang memang dianiaya hingga meninggal dunia oleh ayah kandungnya sendiri. Seorang bocah laki-laki berinisial K-10 tewas dianiaya ayah kandungnya sendiri di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Korban yang akrab di Sapa Awan meninggal dunia usai dipukuli, ditendang, hingga dibanting ayahnya Usman, 48, Rabu, 13 Desember 2023, siang tadi. Penganiayaan ini bermula setelah korban yang pada siang tadi sedang bermain sepeda menabrak anak tetangga. Karena kesal akan kenakalan anaknya, Usman gelap mata menganiaya korban di gang sempit dekat rumahnya. Dari rekaman CCTV, terlihat jelas bagaimana awalnya Usman mendatangi anaknya yang sedang bermain bersama teman sebayanya di lokasi. Usman kemudian meminta anaknya berdiri sambil memukul anaknya beberapa kali. Ketika korban Awan sudah berdiri, Usman kembali memukul wajah sang anak. Belum puas, Usman lalu menendang tuguh anak ketiganya itu hingga korban tersumpur. Masih belum bisa meredakan amarahnya, Usman mengangkat tubuh sang anak dan membantingnya di jalanan. Korban sempat tak sadarkan diri dan mengeluarkan darah dari hidungnya usai dibanting pelaku. Setelah melakukan penganiayaan, pelaku sempat melarikan anaknya ke rumah sakit tetapi nyawa korban tak tertolong. Salah seorang pengurus RT setempat, Rohman mengatakan, penganiayaan ini terjadi rabu siang sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat. Korban yang memang putus sekolah sedang bermain sepeda pada siang hari berkeliling gang rumahnya. Menurut Rohman, orang tua dari anak yang ditabrak sempat memarahi korban. Hal ini pun didengar pelaku yang langsung menghampiri anaknya dan melakukan penganiayaan. Kekinian, pelaku Usman sudah diamankan kepolisian dan diproses di Mopores Metro Jakarta Utara. Di sisi lain, jenazah korban awan sudah dibawa ke RS Polri Kramatjati untuk diotopsi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.